Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman, semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep kolak waluh kacang hijau pandan yang rasanya sangat enak, aroma pandannya ini menambah cita rasa jadi kolaknya ini seger banget, cocok dijadikan sebagai takjil ataupun ide jualan Langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini jangan di skip dan selamat menonton! Bunda-bunda, sekarang kita rebus kacang hijau, ini sebanyak 200 gram ini kita rebusnya dengan air secukupnya sampai kacang hijaunya itu cuma meletak-meletak dikit gitu ya jangan sampai terlalu empuk, cukup sampai sedikit empuk aja karena nanti akan kita rebus lagi dengan santan Bunda-bunda, jadi kacang hijaunya cukup meletak sedikit gini aja ya dan ini kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan Bunda-bunda, sekarang kita siapkan 200 gram gula merah setelah itu ada 1 lembar setengah daun pandan ya lalu kita tambahkan dengan air, ini sebanyak 900 ml lalu kita masukkan 4 sendok makan gula pasir takaran sendoknya seperti ini ya nah, tapi kalau untuk gula itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera bisa ditambah ataupun dikurangi oke, setelah itu masukkan juga 1 sendok teh garam kita aduk-aduk rata seperti ini setelah itu akan kita masukkan labu kuning atau kalau bahasa jawanya ini waluh ya Bunda-Bunda ini saya menggunakan sebanyak 850 gram kita masukkan ke lahan-lahan kalau sudah masuk semua seperti ini ini kita aduk-aduk sekali aja ngaduknya ya sambil kita tunggu hingga labu kuningnya ini empuk ya Bunda-Bunda, ini labu kuningnya sudah empuk ya sekarang kita masukkan kacang hijau yang tadi sudah kita rebus yang sudah agak meletak-meletak gitu ya nah, ini kita masukkan semua lalu ini kita aduk-aduk pelan ya setelah itu akan kita masukkan santan nah, ini kita masukkan santannya seperti ini ya ini sebanyak 1800 ml santan untuk tingkat kekentalannya itu sedang ya kayak gini setelah masuk santannya kita tambahkan dengan 1,5 sendok teh vanili cair atau vanilla essence nah, ini kolak itu yang bikin enak dari daun pandannya ya Bunda-Bunda dan juga dari aroma vanilla essence-nya nah, ini kita aduk-aduk rata setelah itu kita tunggu hingga mendidih Bunda-Bunda, jangan lupa dites rasa ya dan ini tadi ketika saya tes rasa kayaknya masih kurang manis menurut saya jadi ini mau saya tambahkan sekitar 4 sendok makan gula pasir lagi jadi total saya menggunakan 8 sendok makan gula pasir ya dan untuk santannya tadi waktu memasukkan jangan lupa untuk disaring ya Bunda-Bunda biar hasil dari kolaknya itu bersih kayak gini nah, ini tinggal dites rasa lagi kalau sudah enak nanti tinggal menunggu mendidih lalu siap untuk diangkat gitu ya tapi untuk banyak gula, banyak garam itu kembali lagi disesuaikan dengan selera masing-masing ya Bunda, ini sudah mendidih rasanya juga sudah enak dan sekarang sudah saatnya untuk kita angkat dan siap untuk disajikan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati